Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Umi Tika dalam pelajaran matematika Apa kabar anak-anak Umi? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah SWT Amin Baiklah anak-anak Umi Matematika hari ini masih tentang bab 1 ya Perkalian sebagai penjumlahan berulang Di sini Umi akan mengajarkan contoh untuk latihan 4 Bisa anak Umi lihat contohnya Nomor 1 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 Itu perkalian dalam bentuk penjumlahan Kalau perkaliannya 4 dikali 2 sama dengan 8 Nomor 2 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali Berarti bentuk perkaliannya 3 dikali 5 sama dengan 15 Ini merupakan contoh untuk latihan nomor 4 Diperhatikan baik-baik ya Contoh yang udah Umi kasih Oke anak-anak Umi selanjutnya Latihan 6 ya nak Pasangkanlah perkalian dan penjumlahan berulangnya Di sini ada salah satu contoh Bisa anak-anak Umi lihat Bentuk perkaliannya 3 dikali 5 Dan bentuk penjumlahan berulangnya Bisa kita lihat 5 ditambah 5 ditambah 5 Itu cara memasangkan Atau menjodohkan perkalian dan penjumlahan berulangnya Anak-anak Umi bisa lihat Lagi di dalam Buku NF nya Halaman 16 Untuk pengerjaannya Mohon diteliti ya nak Anak Umi sekian dulu penjelasan dari Umi Semoga bermanfaat Dan bisa membantu anak-anak Umi Dalam mengerjakan tugasnya Tugasnya di buku NF Halaman 13 Latihan 4 1 sampai 10 Dan di latihan 6 nya Di halaman 16 Pasangkanlah perkalian dan penjumlahan berulangnya Dalam pengerjaannya Umi harap anak-anak Umi Bisa mengerjakannya dengan teliti Dan tanpa dituliskan dengan orang tuanya Sekian dulu dari Umi Jika ada salah Umi mohon maaf Umi tutup dulu ya nak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh